Intro Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Aceh memberikan penghargaan kepada Gubernur Aceh Nova Irensya. Figur nomor 1 di pemerintah Aceh itu dianggap berjasa atas terwujudnya sinergitas dalam penertiban barang milik negara. Berupa tanah pada setuan kerja balai wilayah Sungai Sumatra 1 di bantaran kanal kurung Aceh yang mencapai luas 300 hektare. Alhamdulillah, setelah 25 tahun terbengkalai, berkat bantuan dan dukungan Bapak Gubernur persoalan aset ini selesai. Insya Allah ke depan pemanfaatan aset ini bisa menjadi lebih baik, kata Syukriah Hage, Kepala Kanwil DJKN Aceh di Banda Aceh, Senin 15 Maret 2021. Syukriah mengatakan dengan keinginan dan komitmen bersama, penyelesaian tertib aset di bantaran sungai tersebut selesai dengan baik. Kedepan kata dia, semua pihak hendaknya terus memikirkan secara bersama pengelolaan lahan tersebut. BWWS selaku Satkar beberapa waktu lalu telah membagi zona pemanfaatan lahan tersebut. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal berdekatan dengan bantaran sungai tetap bisa mengelola lahan sesuai pemanfaatannya. Sementara itu, Gubernur Aceh Nova Irensyah menyatakan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan DJKN Kanwil Aceh. Nova menyebutkan keberhasilan itu merupakan kerja bersama yang patut diapresiasi. secara bersama pula.